Jajaran kepolisian Risor Jombang, Jawa Timur mengungkap adanya penggalangan dana untuk membebaskan simpatisan MSA anak Kiai di Jombang yang menjadi tersangka pencabulan. Meski begitu, polisi memastikan bahwa simpatisan MSA yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka tidak bisa dibebaskan dengan uang. Seperti diketahui, sebanyak 323 simpatisan MSA ditahan polisi karena turut menghalangi petugas saat menjemput taksa MSA di Pondok Pesantren Sidikiyah, Peloso, Jombang pada Kamis 7 Juli 2022. Dari 323 orang tersebut, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Diketahui, gerakan penggalangan donasi di kalangan jemaah Sidikiyah muncul seiring penahanan terhadap 5 tersangka tersebut. Kepala Satuan Risor Sekriminal, Kasatres Krim Polres Jombang, AKP Giyadi Nugraha mengatakan, gerakan penggalangan dana untuk membebaskan simpatisan MSA yang ditahan polisi beredar di Whatsapp sejak Jumat 8 Juli 2022. Giyadi meminta agar masyarakat khususnya jemaah Sidikiyah tidak percaya begitu saja dengan narasi-narasi dalam aksi penggalangan donasi yang sudah beredar. Saat ini, pihaknya masih menelusuri siapa yang pertama kali menyebarkan informasi penggalangan dana dengan narasi untuk biaya membebaskan tahanan. Sementara itu, 5 tersangka yang kini ditahan di Mapolres Jombang memiliki unsur pelanggaran pidana sebagai diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kegerasan seksual.